Para orang tua siswa SMP Negeri 1, Tanan Novea Donggala, Sulawesi Tengah, marah karena sekolah anak mereka masih disegel. Padahal anak-anak harus mengikuti ujian nasional hari ini. Para orang tua siswa ini marah karena anak-anak mereka terancam tak bisa ikut ujian nasional akibat sekolah masih disegel. Para orang tua pun memaksa pihak sekolah untuk menyelenggarakan ujian di bawah tenda. 26 siswa SMP ini pun harus menunggu 2 jam tanpa kepastian di bawah tenda. Akhirnya setelah negosiasi antara orang tua, sekolah, dan pengawas, ujian bisa digelar meski terlambat 2 jam. Lokasi ujian pun dipindahkan ke SD Negeri 1, Nusa Bomba. Perubahan jam dan lokasi ujian ini sempat membuat siswa kebingungan.